Pemirsa keberadaan kartu sehat seharusnya dapat memperbundah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun ternyata kartu sehat yang digadang-gadangkan sebagai andalan tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Benarkah kartu sehat memang ditunjuk untuk masyarakat atau pencitraan semata? Seperti inilah sikap Kepala Daerah Provinsi Ibu Kota DKI Jakarta. Ahok seringkali menunjukkan sifat temperamennya di sejumlah kesempatan. Alih-alih mencari solusi, pria belitung ini kerap marah dan melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Pengamat menilai, jika Ahok bisa lebih asertif, mungkin akan lebih banyak masalah yang terselesaikan, termasuk program kesehatan untuk warga Jakarta. Pergagalannya banyak karena belum semua orang paham ini apa. Apalagi dari ASKES, BINHA BPJS. Komunikasi antara BPJS dengan masyarakat itu harus rinci, lalu sederhana, tapi terus menerus. Ini program baru. Mindset mereka juga belum sepenuhnya berganti dari mindset pola pikir sebagai pedagang perusahaan, karena dulu dia PT Persero yang tugasnya dagang. Sekarang menjadi BPJS, badan yang tugasnya melayanin. Sementara di daerah yang tidak jauh dari Jakarta, meskipun tidak terdengar gaungnya, dan dilaksanakan tanpa seremonial apapun, 130 ribu masyarakatnya dapat menikmati fasilitas kesehatan yang layak. Tim Liputan MNC Media melaporkan.